What's up? Bertemu lagi Sobat Elektronik Dengan saya Dadan Kali ini saya akan Meng-compare Tipi Samsung Ini ada 2 tipe Ada tipe TU7000 Dan tipe TU8000 Nah, nanti seperti apa perbedaannya Jangan kemana-mana Tetap di Sobat Elektronik Oke, yang pertama kita lihat dulu Yang TU7000 Ini seri 2020 Nah, tampilannya seperti ini Untuk seri TU7000 Dia sudah Smart TV Smart TV ya Kemudian untuk resolusi gambar 4K atau Ultra HD Nah, untuk tampilan fisiknya Dia sudah Bezel-less Atau Tanpa Bezel ya Di sini Sudah tipis banget Nah, kita lihat Menunya ya Untuk menunya seperti ini Tampilan menunya Untuk seri ini Beda dengan seri sebelumnya ya Kalau seri sebelumnya Identik dengan warna abu Untuk seri 2020 ini Dia lebih ke biru tua ya Tampilannya seperti ini Dan icon Aplikasinya juga kotak-kotak Nah, di sini Ini aplikasi yang sudah ada ya Atau bawaannya Ada YouTube Netflix Nah, HBO juga ada nih Ini untuk film-film internasional Di sini ada ya Di HP Ogo ya Untuk video.com juga ada Kalau semisal Belum ada antena Tapi sudah ada Wifi Bisa ya Nonton film lokal Nah, cukup koneksi Wifi saja Nanti nontonnya dari video.com Kemudian untuk seri yang ini Nah, ada app store-nya juga Untuk download aplikasi Kemudian ada sumber Di sebelah sini Ini sumbernya Atau source ya Ini nanti kalau semisal kita Colok USB HDMI Atau optik Nah, nanti di sini muncul Ini baru ada satu Karena yang dicolok Karena yang dicolok Kayak cilok aja dicolok Karena yang Apa namanya Yang connect-nya USB ya Jadi di sini tampilnya hanya USB Nah, kalau misalnya Ada HDMI 1, 2 Nanti muncul di sini ya Oke, di sini ada juga Setting Pengaturan Nah, di pengaturan ini Ada akses cepatnya ya Ada E-manual Nah, ini manual ini Buku panduan Jadi kalau sekarang Udah jamannya digital Buku panduan mungkin Udah ini ya Udah ditinggalkan ya Lebih enak Lewat E-manual ini Nah, jadi kita Bisa Baca panduan Sekaligus praktek ke TV-nya ya Di sini ada modus gambar Ada modus suara juga ya Betul Ada speaker TV ya Nah, di sini Kalau misalnya kita Koneksi bluetooth ya Bisa di sini Tampil nanti ada Keluaran suaranya Dari bluetooth Nah, ini ada modus permainan Subtitle Nah, sleeper juga ada Jadi kalau mau otomatis TV-nya mati sendiri Bisa di timer ya Bisa 30 menit Mati sendiri 60 120 Atau Sejam ya 2 jam Bisa juga Nah, ini Kalau jaringan Di sini Nah, yang bagusnya lagi Untuk tipe Samsung ini Dia ada perawatan perangkat Nih, kita lihat Perawatan perangkat Nah, perawatan perangkat ini Kalau di HP Mungkin Clean Master ya Jadi bisa Kalau misalnya Udah mulai Melambat Atau ada error Kita bisa Gunakan Perawatan perangkat ini Untuk Apa ya Namanya Biar lancar lagi Tip ini Proses Nah, sampai Nanti di sini Dideteksi Untuk Mendiagnosis ya Mendiagnosis Membersihkan juga Kita lihat 100% Oke Sudah dioptimalkan Tidak ada Kendala atau error ya Kembali lagi Kembali lagi Kembali Nah, settingan Di sini Nah, untuk ini Semua pengaturan ya Kalau tadi akses cepat Ini semua pengaturan Di sini Nah, modus gambar Nah, di sini ada Dinamis Standar Natural Dan film Kemudian ada Pengaturan suara Pengaturan siaran Untuk mencari channel TV ya Ada juga Umum Di sini Ini Umum ini Ada Buat Koneksi Wifi Kemudian Manager Sistem Nah, manajer sistem Bisa untuk Pengaturan waktu Bahasa Dan lain sebagainya Di sini ada Pengaturan Apple Airplay juga Untuk screen mirroring Dari HP Apple ya HP Apple Nah Itu tadi Sistem dari TU7000 Dan untuk seri TU7000 ini Dia Dapat remote-nya Yang ini ya Yang belum One remote Atau One control Nanti kita lihat Perbedaannya Dengan seri TU8000 Oke Nah, secara fisik Kita lihat Pak editor Bezeless ya Kemudian yang TU8000 ini TU8000 sama Bezeless juga Nah, saya lihat Di sini Yang beda Dari kakinya ya Untuk TU8000 Ini dia Lebih lanjut Nah TU7000 Seperti ini Kotak ya Mungkin Kalau Misal Di Walmart Atau Di tembok Ini Tidak akan Kelihatan Perbedaannya Untuk bagian Belakang Kita lihat Bagian Belakang Burang Lebih Sama ya Ini masih Ada bracket Ya Pak editor Untuk Input Hanya Penempatan Input Optiknya Penempatan Input Optiknya Untuk Yang seri 7000 Disini Sedang TU8000 Disini ya Kita lihat Nah Jadi ada Tambahannya Di sebelah Kanannya Ada Tambahan Tombol-tombol Lagi Kalau disini USB 1 Untuk TU8000 Dia USB 2 Kemudian ada Kabel RCA Yang merah Kuning Putih Kabel Disitu Colokan LAN Disini Disini Ada Colokan LAN ADMI Disini 2 Disana 3 Untuk kabel Power Nah ini Kabel Powernya Disamping Kalau disana Di celana Disana Disana Di pojok Kanannya Nah untuk Tipe Samsung TU7000 Remote Seperti ini Sedangkan Untuk Tipe TU8000 Remote Seperti Bixby Ini bisa Voice Jadi bisa Perintah Menggunakan Suara Karena dia Sudah terkoneksi Dengan Bixby Tentunya Harus Menggunakan Wifi Oke Oke kita Lihat Untuk Perbedaan Di Segi Smart TV Untuk Yang TU7000 Dari Sini Mungkin Kelihatan Sama Tidak Ada Perbedaan Jauh Tapi Ada Satu Icon Yang Tidak Ada Di TU7000 Ini Ini Namanya Ambien Mod Bukan penyakit Ambien 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 Mod Ini Semacam Fitur Untuk Merubah Layar Menjadi Seni Atau Lukisan Untuk Di Seri TU8000 Ini Sudah Tersedia Jadi Kita Lihat Seperti Apa Fiturnya Nah Ini Fiturnya Jadi Selain Bisa Menonton TV Browsing Internet Nah Si TV Ini Juga Bisa Menjadi Pemandangan Atau Bahan Untuk Relaksasi Di Depan Ini Di Ruang Keluarga Jadi Selain Menonton Atau Browsing Menggunakan Internet Bisa Juga Menjadi Seni Di Apalagi Kalau Misal TV Ini Di Dingding Yang Lebih Bagus Lagi Soalnya Lebih Apa ya Lebih Seperti Frame Kalau Di Dingding Untuk Tapilan Frame Seperti Ini Bisa Dirubah Warna Ininya Warna Apa Namanya Latar Belakang Bisa Disesuaikan Dengan Tembok Di rumah Atau Warna Cet Di rumah Ada Abu Gelap Nah Ini Warna Warna Yang Biasa Digunakan Di rumah Rumah Kalau Rumah Editor Mungkin Warna Keting Tidak Ada Di sini Kemudian Di sini Ada Juga Ini Apa Namanya Shadow Nah Shadownya Jadi Untuk Di sini Diperhatikan Juga Lightning Pencahayaannya Nah Di sini Untung Shadow Yang ini Bentuknya Seperti Ini Mungkin Kalau Semisal Di Layar Mungkin Kalau Semisal Di Video Tidak Terlalu Terlihat Ya Kalau Semisal Di Ini Secara Langsung Ini Kelihatan Bayangannya Lurus Segini Nah Ya Kelihatan Bayangannya Ini Ada Yang Seperti Ini Lebih Gelap Ke Belakang Kemudian Ada Yang Seperti Ini Menjorok Dalam Dan Yang Tidak Ada Bayangan Sama Sekali Kemudian Pencerahannya Juga Bisa Dirubah Di Saturasi Nah Ini Awalnya Bisa Kita Setting Sendiri Ya Kalau Di rumah Saya Warnanya Biru Ya Biru Biru Dan Ini Abu Biru Dan Abu Ya Nah Ini Juga Ada Informasi Mengenai Lukisannya Selain Lukisan Yang Tadi Ada Juga Auto Gallery Ya Atau Screen Photo Mono Board Monomet Kalender Juga Bisa Ya Nah Bisa Juga Sebagai Wallpaper Bisa Diganti Dengan Foto Keluarga Bisa Ya Jangan khawatir Bisa Dengan Mengunduk Mode Ambien Ini Bisa Diatur Ya Kecerahannya Juga Bisa Diatur Nah Kalau Untuk Gambar Saya Lihat Disini Kurang Lebih Sama Ya Karena Menggunakan Teknologi Yang Sama Ini Ultra HD Atau Disebut Crystal Ultra HD Ya Oke Untuk Gambar Dan Suara Saya Rasa Sama Ya Karena Di Tipe Tipe Yang Hampir Sama Cuman Ada Fitur Fitur Yang Lebihnya Di TU8000 Yang Ini Oke Saya Simpulkan Disini Untuk Fiturnya Smart TV UHD Bezeless Sama Ya TU8000 Atau TU7000 Nah Perbedaannya Untuk TU8000 Dia Ada Fitur Namby In Mode Kemudian Dari Fisiknya Kp Beda Dan Input Atau Sumbernya ADMI Untuk Yang TU8000 Ini ADMI Untuk TU8000 Ini Ada Tiga Ini Dua Dan USB Ini Dua Ini Satu Ya Oke Saya Rasa Cukup Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Kalau Ada Apa Namanya Kekurangan Bisa Dikoreksi Di Komentar Nanti Kita Bahas Bareng Bareng Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Tunggu Video Selanjutnya Terima Kasih kalau Kau Tunggu P Bu Pak Kau Kau